Nah beberapa tapi saya rasa tidak perlu diungkapkan disini Satu lagi putra daerah Kabupaten Bonebolango menyatakan sikap maju dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bonebolango Henra Saputra Konio atau yang akrab di Sapaferi menyatakan sikap untuk ikut dalam pertarungan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bonebolango Ditemui di kegiatan Silaturahmi Akbar dan Halal Bilhalal keluarga Konio Tomaili Serumpun Yang berlangsung di gedung geraha Azizah Kota Gorontalo Dirinya menyatakan sikap maju dalam bursa pemilihan kepala daerah Bonebolango tahun 2024 ini Untuk kesiapan sebenarnya saya mempersiapkan dan memberikan figur Mengangkat figur bahwa untuk mencapai dalam politik itu yang sedang kita persiapkan Sejauh ini menentukan untuk ke politik Semua itu tergantung langkah kita yang ke depan yang kuat Untuk maju sebagai independen dan ataupun saudara-saudara belum karena saya masih melihat gejolak politik Kalau kegiatan ini kan sudah tentu kita tahu bersama bahwa kegiatan ini adalah halal bihalal Dan selama saya 26 tahun berada di Jakarta Walaupun saya 5 tahun 7 tahun pulang Saya membesarkan hati saya mengumpulkan keluarga besar Konio Tomaili Serumpun Itulah cita-cita saya Dan saat ini harus saya melangkahkan diri Bagaimana mengumpulkan keluarga Karena saya dari bodi posisi Di kegiatan yang turut diadiri oleh Wali Kota Gorontalo Martin Taha dan Bupati Bonebolango Merlan Uloli Veri menjelaskan Gika sejauh ini sudah ada beberapa tokoh masyarakat maupun partai politik Yang melakukan komunikasi terkait rencana keikut sertaannya Maju dalam pemilihan kepala daerah di Bonebolango Namun Veri masih enggan membeberkan parpol mana saja Tentu sudah ada tokoh politik, tokoh masyarakat Sudah ada tapi saya menjelaskan bahwa kita akan melihat gejolak politik seperti apa Saya tetap harus menyiapkan diri sebaik mungkin Karena ini membangun suatu daerah tidaklah gampang apabila kita tidak menyiapkan diri Ada beberapa tapi saya rasa tidak perlu diungkapkan disini karena akan menjadi isu yang lain lagi Menurut saya saya harus menjaga hubungan baik untuk semua orang Apalagi teman-teman media saya butuh dukungan yang baik dan memberitakannya juga dengan yang baik Karena saya putra Bonebolango tentu ingin membangun daerahnya menjadi lebih baik Tapi saya bukan lawan tapi saya sahabat Untuk respon tentu ada sangat cepat Karena kita sudah membangun komunikasi itu masyarakat cepat sekali menanggapi Tapi tetap saya menyampaikan bahwa saya hanya menjelaskan bahwa Bahwa ada sosok putra Bonebolango yang siap membangun Bonebolango Sementara ketika ditanyakan terkait komunikasi yang dibangun dengan Bupati Bonebolango Merlan Uloli Yang juga calon petahana di Pilkada Bonebolango nanti Ferry menjelaskan jika dia adalah sahabat dari Merlan Uloli Dan bukan saingan dalam perebutan kursi kepala daerah di Bonebolango nanti Ini kan semua dari hati Tapi saya sama Bu Merlan Kita sahabat dan Bu Merlan adalah senior saya Dan tadi sudah didengar bahwa Bu Merlan itu dari kecil saya bersama Bu Merlan Wahid Yunus Gorontal TV